Pihak Rumah Sakit RSUD Jampangkulon akhirnya melayangkan permohonan maaf terkait penahanan jenazah warga Desa Caringi Nunggal. Tak hanya itu, pihak Rumah Sakit ini juga melakukan permohonan maaf kepada anggota Komisi 1 DPRD Kebupaten Sukabumi, Andri Hidayana, yang sempat menyoroti kesus tersebut. Kejadian penahanan jenazah di RSUD Jampangkulon tersebut beberapa waktu lalu sempat viral dan menuai kritikan netizen setelah mendapatkan sorotan dan kritikan pedas dari salah satu anggota Komisi 1 DPRD Kebupaten Sukabumi, Andri Hidayana, melalui video dan diunggah di media sosial. Atas kejadian itu, pihak RSUD Jampangkulon akhirnya meminta maaf kepada Kepala Desa Caringi Nunggal serta mengembalikan STNK dan KTP yang sempat dijadikan jaminan agar jenazah dapat pulang. Permohonan maaf tersebut dihadiri Direktur RS Jampangkulon beserta jajaran Kepala Desa Caringi Nunggal dan didampingi anggota DPRD Kebupaten Sukabumi, Andri Hidayana. Pihak Rumah Sakit juga berjanji akan membenahi pelayanan di RSUD Jampangkulon. Pada intinya, yang miskomunikasi kemarin, kita kan sudah duduk bersama dengan pihak manajemen, dengan pihak rektur, intinya masalah ini sudah clear. Malah sudah serah terima juga kaitan dengan STNK. Sudah itu? Terus Pak, itu tidak ada, misalkan guys, karena ada kebenaran di salah satu pihak, ada yang menjelaskan kebiasaan, yang menjelaskan kebiasaan, kebiasaan di sendiri Pak. Enggak, ya itunya hari ini pemasaran sudah clear. Dan pihak pemasaran juga bersedia untuk membenahi dan memperbaiki kaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakatnya. Ya, pada prinsipnya, kami dari manajemen menerima apa yang menjadi masukan-masukan, baik itu kritik, saran, yang disampaikan untuk perbaikan pelayanan di RSUD Jampangkulon. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan di dalam memberikan pelayanan selama ini. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh RSUD Jampangkulon. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, kami dari manajemen insya Allah akan membenahi apa-apa yang menjadi masukan demi perbaikan pelayanan. Dan kami, apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, insya Allah kami dari manajemen akan memberikan punishment sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Dari Kejamatan Jampangkulon, Kebupatan Sukabumi, Indra Sobyan mengaporkan untuk Dinamika.